Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan uji kompetensi di halaman 204 sampai dengan halaman 206 pilihan ganda dan SI di buku paket IPA kelas 8 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita bahas pilihan gandanya terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke bagian SI. Nomor 1, bahan makanan yang dikonsumsi setiap hari harus mengandung sejumlah besar bahan. Jawabannya D, karbohidrat dan protein. Nomor 2, ketika melakukan uji makanan dengan biuret, tampak muncul warna ungu pada bahan makanan. Hal ini menunjukkan, jawabannya D, makanan tidak mengandung karbohidrat. Nomor 3, ketika Siti membeli makanan di warung, penjualnya membungkus dengan menggunakan kertas. Ternyata pada kertas, tampak noda yang membuat kertas jadi terlihat transparan. Hal ini dapat terjadi karena, jawabannya B, lemak dalam makanan tersebut mengubah sifat kertas. Nomor 4, seseorang yang hanya mengonsumsi nasi saja dalam menu makanannya menjadi tidak sehat. Karena, jawabannya B, nasi tidak mengandung cukup protein dan lemak untuk tubuh. Nomor 5, pada saat masa pertumbuhan, sebaiknya seorang anak mendapat asupan bahan makanan yang banyak mengandung. Jawabannya B, protein. Nomor 5, ah nomor 6, saat berpuasa, kadar gula dalam darah menjadi rendah. Makanan yang paling cocok untuk segera memulihkan kondisi tubuh adalah, jawabannya C, air gula. Nomor 7, sistem pencernaan yang melakukan gerak peristaltik pertama adalah, Nomor 7, jawabannya D, kerongkongan. Nomor 8, organ pencernaan yang bersifat sangat asam bertugas untuk membunuh bakteri, mencerna protein adalah, Jawabannya nomor 8 adalah, B, lambung. Nomor 9, pencernaan pada tubuh manusia meliputi pencernaan, jawabannya B, mekanis dan kimiawi. Nomor 10, proses pemecahan karbohidrat dalam tubuh terjadi pada, jawabannya B, mulut dan usus halus. Nah itulah jawabannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 untuk pilihan ganda. Silahkan kalian salin jawabannya atau conteng di buku kalian masing-masing. Kemudian kita lanjut ke bagian esai. Nomor 1, suatu bahan makanan ketika diuji dengan bioret memunculkan warna ungu. Ketika diuji dengan lugal tidak terjadi perubahan warna. Dan ketika diuji dengan benedik memunculkan warna merah bata. Mengandung bahan apakah makanan tersebut, berikan contoh makanan tersebut. Jawabannya, diuji bioret muncul warna ungu berarti mengandung protein, contoh makanannya telur. Diuji lugol tidak ada perubahan, berarti tidak mengandung amilum, contoh makanannya adalah tahu. Diuji benedik muncul warna merah bata, berarti mengandung zat gula, contohnya seperti donat. Itu jawabannya nomor 1. Kemudian nomor 2, sebutkan urutan saluran pencernaan dari awal hingga akhir. Mengapa waktu yang diperlukan makanan untuk dicerna pada tiap organ pencernaan berbeda-beda? Jelaskan. Jawabannya, urutan saluran pencernaan yang pertama dari mulut, kemudian ke kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, ke usus besar, ke rektum, dan anus. Ada beberapa faktor yang menyebabkan waktu yang diperlukan makanan untuk dicerna berbeda-beda, diantaranya adalah Kandungan bahan makanan yang berbeda, perbedaan struktur organ pencernaan, ukuran panjang setiap organ berbeda, dan enzim yang dihasilkan pada tiap organ yang berbeda. Itu jawabannya nomor 2. Kemudian nomor 3, makanan yang dikonsumsi seseorang dapat mengandung bakteri untuk mencegah berkembangnya bakteri tersebut. Organ apakah yang dapat membunuh bakteri tersebut? Bagaimana cara kerja organ tersebut? Nomor 3, jawabannya, organ yang dapat membunuh bakteri adalah organ lambung, karena di lambung menghasilkan HCI. HCI merupakan asam yang dapat membunuh bakteri. Nomor 4, apabila seseorang makan daging ayam, organ apakah yang paling berperan untuk mencerna bahan makanan tersebut secara kimiawi? Jawabannya, pada daging ayam mengandung protein, organ yang berperan ialah organ lambung, karena lambung menghasilkan enzim pepsin yang dapat mengubah protein menjadi proteosa. Usus halus, trypsinogen yang dihasilkan pankreas masuk ke usus halus. Trypsinogen mengubah protein menjadi polipeptida. Dinding usus halus menghasilkan enzim enterokinase yang mengubah trypsinogen menjadi trypsin. Itu jawabannya nomor 4, kemudian nomor 5, apa yang akan terjadi pada proses pencernaan makanan jika pankreas tidak dapat berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzimnya ke dalam usus halus? Jawabannya, akhirnya adalah tidak terjadinya pencernaan kimiawi oleh getah pankreas. Amilum tidak dicerna oleh enzim karbohidrase menjadi maltosa atau diskarida lainnya. Emulsi lemak tidak diubah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Protein tidak diubah menjadi polipeptida oleh trypsin dan amilum tidak diubah menjadi maltosa oleh amilase. Itulah jawabannya, silakan kalian salin dari nomor 1 sampai nomor 5. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini, semoga jawabannya membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang tahu mengerti, atau bahkan keliru dengan jawabannya, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini, dan sampai jumpa di latihan berikutnya. Terima kasih telah menonton!